Hai guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit masih seputar dari proyek rumahan kali ini saya berada di daerah BSD masih dekatlah dari workshop bengkel kita dan kita sedang melakukan proyek pengerjaan yaitu mobil Alphard nah Alphard ini yang dimana kita sedang melakukan progress pengupgrade-an ya Bexili ini ini mobil sekitar tahun berapa ya mobil ini ya coba saya akan intip dulu dari lihat plat nomornya dulu deh intinya ini generasi yang ketiga nih Oh ya ini 2015 guys jadi mobil ini sedang kita melakukan progress pengerjaan yang dimana 2015 kita upgrade menjadi versi tahun 2022 dan kita pasangin bodikit modelista jadi ini yang dimana kita melakukan pengupgrade-an tidak tanggung-tanggung langsung dipasangin bodikit ya jadi memang kalau ngomong-ngomong tentang bodikit modelista bodikit paling termewah karena yang saya suka ini dari ornamen-ornamen perumahnya dan ini sedang kita melakukan instalasi khususnya pemasangan bodikit di bagian depan jadi ini bodikitnya sudah terpasang dan nanti tinggal kita melakukan finishing dan untuk bagian headlamp ini sudah terpasang yang dimana headlampnya kita menggunakan versi yang 3 prog dan ini spare part lamanya ya jadi semua pemasangannya yang pasti plug and play ini headlamp lamanya dan seperti biasa kalau di pengupgrade seperti ini cukup kita melakukan pemindahan yang dimana pemindahan sensor-sensornya lalu dia ada kameranya dan lalu dia ada apalagi ya udah cukup itu aja sih guys kalau misalkan untuk di bagian depan nanti kita akan melakukan pemasangan di bagian belakangnya kita lihat dulu nih bagian sampingnya ini sedang melakukan tahap proses ya pemasangan samping jadi ini kita pasangin depan sudah terakit nanti tinggal finishing samping juga sedang melakukan progres pengerjaan lalu nanti kita akan membongkarkan di bagian belakang ya nah ini lampu belakangnya juga masih di standar ini belum selesai kita melakukan pembongkaran nanti akan kita ganti untuk di bagian stop lampnya dan juga Garni si Garni skrumnya ikuti terus guys untuk progress project perumahan khususnya untuk Alphard seperti ini dan jangan lupa di subscribe dan juga di like nanti kita akan lihat di video video akhir seperti apa hasilnya stay tune terus ya bye selamat menikmati 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 Oleh taksi kebanyakan Ya mereka menggunakan versi Kelas yang tipe rendahnya Hanya aja dia tidak ada lampu corner Dan sennya juga hanya Kedip biasa tidak keraning seperti Ini Sudah selesai proyek kita kali ini Nanti saya akan Memberikan kepada teman-teman untuk Total-total hasil Keseluruhannya supaya teman-teman bisa lihat Hasil pengupgradean Bengkel lebihan body kit yang pasti Kita memberikan garansi Dan yang pastinya juga Kita pengerjaan betul-betul Secara profesional Dari tingkat kerapihannya Hal-hal seperti ini harus kita jaga Yang ketiga adalah dari segi pengecatan Kalau di bengkel kita semua pengecatan Kita melakukan pengecatan sendiri Dan yang pasti kita menggunakan Produk-produk catnya itu yang berkualitas Minimal yang biasa kita pakai itu Adalah produk dari Jerman yaitu dari Merk Spiceker Minimal kita menggunakan seperti itu Ada beberapa lagi merek yang kita gunakan Biasa dari Gelas Zurich Ataupun dari Seekens Dari hal-hal merek tersebut Biasa suka kita Pakai Tapi kalau untuk kelas-kelas Mobil Alphard ini Ya intinya minimal adalah Kita menggunakan produk Dari Germany Karena Khususnya warna-warna putih Seperti ini Dia ada memiliki dua Warna ya Karena dia putihnya White Pearl Yang dimana Ataupun White Orchid Dia ada partikel-partikel Metallicnya Karena memang harus Cat-cat merek tertentu Yang pasti Cat-cat premium Yang mereka memiliki Kesamaan Dari segi Partikel Metallicnya Nah hal-hal seperti ini Teman-teman harus diperhatikan juga Kalau untuk warna hitam Mereka memiliki Daya pekatnya Khusus berbeda Jadi Dari warna pun juga Dijamin tidak akan bule Ataupun Biasa juga disebut orang Itu akan Apa ya Luntur Ataupun juga Ya intinya Banyakan orang sebut Warnanya gak bule lah ya Ataupun pudar-pudar Nah Dijamin lah Pokoknya Kalau untuk Dari segi pengecatan Di bengkel Bian Bodikit Itu saya jamin Dan kita berikan garansi Kepada teman-teman semua Oke Terima kasih Nanti akan dilihat juga Dari total-total semua Pengerjaannya Ini juga Sudah terpasang semua Dan teman-teman Yang penasaran Ingin Melihat juga Dari segi Apa Hasil pengerjaan terakhirnya Nanti bisa dilihat juga Dan Ditunggu juga Untuk proyek-proyek berikutnya guys Ya Saya udah gak bisa berkata-kata lagi Karena Memang Khususnya warna putih ini Ganteng banget Semua deh Mau warna putih Mau warna hitam Ataupun Generasi Alphard yang Lain Yang warna-warnanya Kalau habis di upgrade ini Saya sudah Tidak Bisa banyak berkata-kata lagi Karena Memang Gantengnya Luar biasa Oke Saya akan memberikan Sedikit juga Dari Tambahan seperti ini Kalau untuk pemasangan body kit Ya kita untuk khususnya di Jakarta Itu masih aman lah ya Jadi Tetapi kembali lagi Teman-teman harus Diperhatikan juga Kalau untuk berkendara Apalagi sudah dipasangin body kit Harus tahu bahwa Mobilnya sudah dipasangin Body kit Oke Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Yang ingin konsultasi Estimasi biaya harga Dan yang ingin melakukan Pemasangan upgradean rumahan Seperti ini Nanti langsung hubungin aja Nomor yang ada di deskripsi Oke See you guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton